Hai geng, siapa nih yang sering banget pake KineMaster? KineMaster adalah salah satu aplikasi edit video terbaik yang menawarkan berbagai macam fitur menarik untuk menjadikan video kamu keren dan juga estetik. Nah, buat kamu yang baru pertama kali terjun ke bidang videografi, jangan khawatir nih geng, KineMaster termasuk aplikasi yang user friendly kok. Di video kali ini kita akan membahas lengkap langkah-langkah mengedit video menggunakan KineMaster dari awal sampai akhir. Jadi, tonton sampai habis ya geng. Cara menggunakan KineMaster untuk edit video, jamin langsung jago. Pertama, unduh dan install aplikasi KineMaster. Pertama kali kamu unduh dan install aplikasi KineMaster. Setelah proses unduh dan install selesai, silakan buka aplikasi KineMaster. Tab simbol create yang ada di bagian tengah. Setelah itu, pilih resolusi video yang hendak kamu bikin. Mau 16 banding 9, 9 banding 16, atau 1 banding 1. Ketiga, cari file yang akan diedit. Kalau sudah, kamu akan langsung masuk ke halaman edit. Nanti, opsi media akan langsung terbuka dan kamu akan langsung diminta mencari file video yang hendak diedit. Cari video yang akan kamu edit. Jika sudah, tap video tersebut, lalu tap simbol centang pada pojok kanan atas. Keempat, potong frame yang tidak diinginkan. Kamu merasa video kamu terlalu panjang? Atau kamu ingin memotong bagian video yang dirasa nggak penting? Saatnya kita memotong bagian tersebut. Tap video yang hendak kamu edit. Kemudian, tap simbol gunting yang ada pada sisi kanan. Perhatikan baik-baik keterangan sebelum nge-crop video agar tidak salah potong. Dream to left of playhead. Kalau kamu memilih opsi ini, video di sebelah kiri garis crop akan terhapus. Menyisakan video di bagian sebelah kanan garis crop. Room to right of playhead. Kalau kamu memilih opsi ini, video di sebelah kanan garis crop akan terhapus. Menyisakan video di sebelah kiri garis crop. Split at playhead. Kalau kamu memilih opsi ini, video akan terpotong menjadi dua tepat pada garis crop. Split and insert this frame. Sama seperti yang sebelumnya, namun di tengahnya akan muncul sebuah frame baru berupa gambar yang sama dengan frame ketika kamu meng-crop. Kelima, atur kecepatan video. KineMaster juga dikenal sebagai salah satu aplikasi yang memiliki fitur mempercepat atau memperlambat video terbaik. Berikut panduannya. Silahkan tap video yang hendak diedit. Setelah itu, tap menu speed yang memiliki simbol speedometer. Nah, di sini atur kecepatan video sesuai dengan yang kamu inginkan. Keenam, menambahkan teks. Biasanya, fitur teks ini difungsikan saat hendak membuat video literasi atau judul video. Tap menu layer, teks. Lalu, tulis teks yang kamu inginkan. Jangan lupa memilih warna dan bentuk huruf pada teks tersebut. Semakin unik rupanya, semakin menarik video yang kamu bikin. Ketujuh, menambahkan lagu. Untuk menambahkan musik-musik hits, silahkan tap opsi audio di lingkaran menu yang ada di sebelah kanan. Lalu, pilih lagu yang hendak kamu masukkan ke dalam video. Tap tanda plus untuk menambahkan lagu tersebut. Kedelapan, menambahkan efek. Untuk menambahkan efek-efek kece pada video, silahkan tap layer, Efek, pada lingkaran menu. Silahkan pilih efek yang hendak kamu masukkan ke dalam video. Kalau sudah, tap efek tersebut. Dan bakal langsung masuk ke dalam kolom edit video. Kesembilan, ekspor dan share video. Kalau sudah selesai membuat video, saatnya menyimpan dan mengekspor video tersebut dengan cara mengetap simbol ekspor yang ada di pojok kanan atas. Atur dengan bebas resolusi dan kecepatan front video kamu. Kalau sudah, tap ekspor. Nah, itu dia tadi, geng. Panduan cara menggunakan aplikasi KineMaster untuk edit video. Gampang banget kan? Sekarang, kamu bisa dengan mudah mengedit video kamu sebelum diposting ke social media. Sampai jumpa di video selanjutnya ya, geng. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.